Hamzah keluarnya di Aqsal Halqi di pangkal tenggorokan mendekati dada jadi disini dia buka mulut A A'udhi tengah tenggorokan A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillahi wakafaa A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'udhi tenggorokan A'udhi tenggorokanirrajim 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 Palezmanirrajim A'udhi tenggorokanirrajim A'udhi tenggorukanirrajim A'udhi tenggorokanirrajim A'udhi tenggorokanirrajim To naszego kakaipu Nah itu disingkat dengan Tujuh ini Dengan kalimat digabungkan menjadi Fami bisyaukin Fami bisyaukin Tujuh Apa maknanya? Ini kepanjangannya Fa al-fatihah Juz pertama Mulai dari Suratul Fatihah Kemudian Mim Mim Itu kepanjangan dari Al-Ma'idah Hari kedua Berarti mulai dari Al-Ma'idah Berarti hari pertama Al-Fatihah sampai An-Nisa Hari kedua Al-Ma'idah Ya Fami Yunus Berarti hari kemarin Al-Ma'idah sampai Surah At-Tawbah Maka hari ketiga Yunus Hari keempat Yaitu Surah Bani Israel Yang disebut juga dengan Suratul Isra' Nah Berarti hari ketiga Surah Yunus Sampai Surah An-Nahal Kemudian Bani Israel Bani Israel Hari kelima Yaitu Surah Ash-Syu'ara Berarti kemarin Sampai Al-Furqan Masuk Surah Ash-Syu'ara Hari ke-6 Bishawqin Was-Soffat Ash-Syu'ara Sampai Yasim Baru kemudian Hari kelima Was-Soffat Soffa Kemudian Hari ketujuh Tauf Sampai An-Nas Berarti Surah Was-Soffat Sampai Dengan Surah Al-Hujurat Surah Tauf Sampai An-Nas Tujuh Juz Kenapa Dibagi Dengan Tujuh Juz Karena Bilangan Hari Ada Tujuh Satu Pekan Itu Ada Tujuh Hari Maka Mereka Menghatamkan Al-Quran Selama Tujuh Hari Fami Bishau'kin Fami Mulutku Bishau'kin Maknanya Gemar Gemar Atau Asyik Asyik Gemar Untuk Membaca Al-Quran Bahkan Di kalangan Para sahabat Ada yang Menyanggupi Sepuluh Juz Sehari Dan Rasulullah Melarang Lebih Daripada Itu Karena Tidak Bisa Untuk Tadab Bur Untuk Menghayati Memahami Al-Quran Maka Itu Yang Paling Lemah Imannya Dari Kalangan Orang Beriman Itu Adalah Orang Yang Membaca Satu Satu Juz Dari Al-Quran Itu Paling Lemah Maka Jangan Kurang Dari Satu Juz Satu Bulan Hatam Satu Bulan Hatam Satu Bulan Hatam Inilah Al-Quran Maka Untuk Itu Perlu Kita Belajar Tahsin Agar Setiap Huruf Setiap Kalimat Yang kita Baca Itu Memberikan Pengaruh Perhuruf Ada Pengaruh Dalam Diri Kita Ada Pengaruh Dalam Juwa Kita Ada Pengaruh Di Dalam Hati-hati Kita Maka Itu Perlu Kita Untuk Belajar Tahsin Dari Al-Quran Nah Di Dalam Al-Quran Ini Ada Sebanyak 29 Huruf Dari 30 Juz Al-Quran Ini Ada Sebanyak 29 Huruf Hijaiyah Dimana Kita Harus Wajib Untuk Mengenal Dan Mampu Untuk Mengeluarkan Huruf-huruf Itu Dari Makhrudnya Yang Benar Atau Dari Dari Makharijul Huruf Yang Sahih Nah Malam hari ini Kita Nanti Akan Coba Membaca Surat Al-Fatiha Dengan Baik Bagaimana Bacaan Al-Fatiha Dengan Makharijul Huruf Yang Benar Namun Sebelum Itu Kita Mengenal Dulu Beberapa Huruf-huruf Hijaiyah Dari Dari 29 Huruf Ini Farah Ulama Membagikan Tempat-tempat Keluar Huruf Itu Ada Sebanyak 17 Tempat Keluar Walaupun Di Dalamnya Masih Ada Khilaf Ada Yang Menyatakan 16 Tempat Ada Lagi Menyatakan 14 Tempat Namun Imam Al-Jazari Menyebutkan Di Dalam Syairnya Makharijul Huruf Sab'at Ashar Jadi Tempat Keluar Huruf-huruf Yang 29 Itu Ada Sebanyak 17 Tempat Keluar Atau 17 Mahroj Nah Dari 17 Mahroj Ini Keluar Dari Tempat-tempat Yang Asasi Tempat-tempat Yang Yang Khusus Ada Lima Dari 17 Itu Ada Lima Tempat Yang Asas Ini Minimal Kita Mengenal Dulu Namanya Apa Lima Itu Lima Itu Yang Pertama Namanya Al-Jawuf Nama Tempat Keluarnya Adalah Al-Jawuf Al-Jawuf Itu Adalah Rongga Mulut Sampai Rongga Tenggorokan Jadi Dia Masuk Kedalam Mulai Dari Udara Yang Keluar Dari Paru-paru Kita Keluar Dari Tenggorokan Sampai Mulut Itu Namanya Al-Jawuf Yang Kedua Namanya Al-Halku Tenggorokan Tenggorokan Ada Tiga Tempat Kemudian Yang Ketiga Al-Lisan Itu Ada Sepuluh Tempat Jadi Tenggorokan 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 Karena Ketika 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 Salah Dalam Membaca Atau Dalam Mengeluarkan Huruf Dia Akan Merusak Bangunan Huruf Itu Ketika Bangunan Huruf Ini Rusak Maka Dia Akan Merusak Makna Ketika Ketika Makna Itu Menjadi Rusak Maka Berarti Dia Telah Menyalahi Al-Quran Itu Diturunkan Melalui Wahyu Berarti Kita Sudah Melakukan Kesalahan Yang Besar Maka Berbahaya Kalau Salah Dalam Mahraj Misalkan Dalam Surah Al-Baqarah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 185 Sampai Ayat Terakhir Ada Disitu Tash Ketika Seseorang Itu Membaca Salah Dalam Mahraj Tash Itu Dari Pertengahan Lisan Lalu Dibacanya Dengan Raksul Lisan Yaitu Huruf Sin La'allakum Tashkurun Nah Ini Merusak Makna Tashkurun Asal Katanya Syakar Mudah Mudahan Kamu Menjadi Bersyukur Tapi Kalau Dibaca Dengan La'allakum Tashkurun Mudah Mudahan Kamu Menjadi Mabuk Tashkurun Dari Sakar Sakar Artinya Mabuk Bersyukur Dengan Mabuk Itu Merusak Makna Maka itu Kesalahan Mahraj Bermakna Kesalahan Jali Kesalahan Yang fatal Dan Bisa Merusak Makna Nah Ini Berbahaya Maka itu Penting Untuk Kita Mengenal Mahraj Mahraj Baik Malam ini Tidak mungkin Kita bahas Karena Waktu yang singkat Secara umum Semua Dari 29 Huruf itu Dia Keluar Dari Tempat Tempatnya Masing-masing Dan itu Hanya Satu tempat Kecuali Huruf Mim Dan Nun Mim Dan Nun Ini Karena Sifatnya Gunnah Dan itu Dihidung Berarti Kalau bukan Huruf Mim Dan Nun Dia Tidak Keluar Dari Dua Mahraj Dia Harus Dari Satu Mahraj Nah Ini Kita Harus Jaga Dari 29 Huruf Itu Dia Jangan Sampai Keluar Dari Dua Mahraj Seperti Huruf A'in Contohnya A'in 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 itu Tempatnya Di Waskul Halqi Atau Wasafal Halqi Pertengahan Tenggorokan Nah Kalau orang Membaca A'in itu Masuk Ke hidung Berarti Dua Mahraj Dan Itu Dan itu Tidak Tepat Alhamdulillah Rabbil A'in Kan ada hidung Tidak boleh Salah Berarti Sementara Dia Tenggorokan Alhamdulillah Rabbil A'in Jadi Dak A'in Dak Dak Kehidung Rabbil A'in Sama Dengan Min Itu Hidung Rabbil A'in Nun Baru Kehidung Nah Jadi Hati-hati Dia tidak Dua Mahraj Maka itu Berhati-hati Dalam Dalam Menyebut Satu-satu Huruf Itu Tidak boleh A'in A'in Salah Itu Kehidung A Di Sini A'in A'in Zubillahi Minash Sayyoko Itu Berhati-hati Jadi Jangan Sampai Kehidung Ini Yang Kita Perhatikan Kemudian Ada Lagi Huruf Bibir Huruf Bibir Itu Hanya Empat Bibir Itu Hanya Empat Yang Pertama Huruf Bibir Itu Huruf Ba Ba Huruf Bibir Ba Tutup Mulut Lalu Kita Buka Wab 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 Ba Berarti Bibir Bergerak Kemudian Huruf Mim Mim Itu Huruf Bibir Yang Ketiga Huruf Waw Berarti Bibir Bergerak Waw 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 Wa Waw Huwallahu Ahad Huwallahu Bukan Huwa Waw Huwallahu Waw Waw Huwallahu Ahad Kemudian, yang keempat adalah fa. Ketika menyebut fa, berarti bibir bawah rahang ini terangkat. Fa, fa. Wada'af lahal mu'minun. Itu huruf bibir. Nah, selain dari empat huruf ini, berarti bibir ini tidak boleh diangkat. Nah, itu nanti masuk kepada makhruz yang lain. Contoh, huruf sod. Tidak boleh sod itu bibir atau rahang ini diangkat. Ih, dinos, dinos. Wah, tidak boleh, salah. Karena dia bukan huruf bibir. Dia tetap, tapi yang mengangkat itu adalah lisan. Ih, dinos, si. Nas, si. Jadi, tidak mengangkat. Ih, dinos, si, roh, wal, mustaqim. Tidak boleh kita baca. Ih, dinos, si, roh, ngangkat. Tidak. Roh, bibir bawah, tetap di bawah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, tidak. Nob. Tidak begitu. Nah, ini posisinya. Karena dia bukan huruf bibir. Karena banyak kesalahan orang membaca itu, bibirnya juga ikut, kan gitu. Bibirnya juga ikut mengangkat. Nah, ini sebutan yang keluar nanti akan menjadi salah. Nah, ini kita berhati-hati. Jadi, itu yang perlu kita jaga. Sekarang kita lihat suratul fatihah. Kita coba praktek sambil kita kenalkan nanti di mana tempat keluarnya. Kenapa suratul fatihah? Karena surah ini sering kita baca. Minimal 17 kali. 17 kali di dalam solat-solat kita. Kalau ditambah solat sunnah, itu berapa puluh kali kita baca surat al-fatihah. Sementara, setiap huruf-huruf-huruf itu, dia memberikan pengaruh. Bisa sehat tubuh kita, lancar darah kita, tenang hati kita, jiwa kita menjadi hidup. Dia ada pengaruh. Tapi kalau makrotnya salah, jadi dia tidak ada pengaruh nanti. Jadi perlu kita sebut dengan benar. Sebelum kita baca, yang perlu perhatian, dalam Al-Quran ini ada tiga huruf yang hidup. Kemudian ada yang sukun, mati. Kemudian ada lagi tajdid. Jadi ada yang harus kita kenal. Baris miring di atas itu disebut dengan fatihah. Saat membaca baris fatihah, maka mulut kita membuka. Jadi membuka. Nah bukanya itu jangan lebar-lebar. Cukup dua jari saja. Jadi batasnya itu dua jari. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dia menjadi tebal. Beda kan? Jadi A. A'i. A'i. Jadi A'i di tengah. A'i. Zubillah. Jadi membuka kira-kira dua jari. Kemudian baris miring letaknya di bawah. Itu namanya kasroh. Dalam membaca kasroh. Rahang yang bawah ini. Dia sedikit ke bawah. Seperti contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit ke bawah dia. Rahang. Itu namanya kasroh. Jadi Kalau kasroh itu Mesti rahangnya di bawah. Maliki yaw mit din Mit din Ke bawah rahangnya. Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Mesti di bawah. Dan itu Bunyinya I. Jangan miring. Maliki yaw mit din Nah itu miring dia. Jadi imalah. Dan ini Tidak sempurna. Maliki yaw mit din Semuanya i. Kemudian Bommah Simbolnya Huruf waw. Huruf waw Kecil Berada di atas. Ketika menyebut Bommah Artinya Membulatkan dua bibir. Dalam bahasa kitanya Dimonyongkan. Sedikit dimonyongkan. Wa ula'ikahumul Muflihun Dia harus monyong. Kalau tidak monyong Dia Jadi miring. Muflihun Huruf Tidak boleh. Muflihun Seperti itu. Ini harus kita kenal. Kita kenal Barisnya. Kemudian Huruf yang Sukun. Huruf yang Sukun Ini untuk Mengesan huruf itu Disukunkan. Disitu Kalau dia Sifatnya Hams Berarti Dia mengalir. Napas kita itu Lepas Bismillah Berarti Mahmuz Atau Hamsnya itu Tidak Wujud disitu. Maka Membacanya Harus Dilepaskan Bismillah Lebih Lepas Mengalir Ini huruf-huruf Huruf-huruf Hams Jadi itu Huruf Sukun Yang mati Baik Kemudian Ada lagi Huruf Yang Bertasjid Ketika Menyebut Huruf Yang Bertasjid Maka Membacanya Harus Ada Yang disebut Dengan Nabar Nabar Itu Ada Tekanan Yang Kuat Jadi Tidak Boleh Tidak 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 Nabar Nya Tidak Namanya Ada Tasjid Ada Tasjid Ada Nabar Jadi Bukan Berarti Tidak Ada Tasjid Jadi Harus Ditekan Yang Lebih Kuat Nabar Ini Baris Baris Yang Harus Kita Kenal Kita Akan Jumpa Dalam Al-Quran Banyak Seperti Apa Yang Kita Sebutkan Tadi Kalau Fatshah Buka Mulutnya Kira-kira Dua Jari Dua Jari Baik Sekarang Kita Coba Baca Surat Al-Fatihah Anda Baca Dulu Lalu Kita Ikuti Bersama Kita Mulai Dari Ta'awuz Dari A'udzubillah Ingat Tadi Uruf Hamzah Keluarnya Di Aqsal Halqi Di Pangkal Tenggorokan Mendekati Dada Jadi Disini Buka Mulut A'udhi Tenggorokan A'udzubillahimina Shaitan Yag Wajim Coba Sama-sama Satu Dua Tiga Ujung Lidah Mendekati Langit-langit Tapi Ada Getar Tidak Tersentuh Dan Rahang Kita Tidak Boleh Diangkat Gibir Tidak Diangkat A'udzubillahimina Shaitan Yag Wajim Ya Satu Dua Tiga Akhir Dari huruf Mim Itu Di Haisum Di Tenggorokan Dihidung Niyab Wajim Tapi Ji Tidak Boleh Dihidung Niyab Wajim Tetap Tapi Kalau Dihidung Niyab Wajim I Jadi Beda Bunyinya Karena Dihidung Jadi Wajim Nah Itu berhati-hati Kita Bisa Rasakan Dan Latih Kita Bisa Rasakan Dan Latih A A'udhu A'udhu Billahimina Shaitan Yag Wajim Coba Coba Satu Dua Tiga A'udhu 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 Billahimina Shaitan Rasim Baik Sudah masuk ya Ini baru A'udhu Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita pending dulu Azam dulu ya Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Yang dirahmati dan mudahkan Allah SWT Kita coba sempurnakan Talaki surat Al-Fatihah ini Seolah lima menit sampai tujuh menit ke depannya Jadi sebutan tadi Bismillah Yang pertama sin Sin ini adalah huruf mahmus Atau disebut juga dengan Hams Jadi sifatnya itu lemah Ketika menyebut ini Napas kita itu mengalir Bismillah Jadi tidak boleh Bismillah Berarti tidak sempurna sin Sebutan bis itu mesti Dia lepas Harus ada pasen Termasuk juga dengan ha Ya Allah Ya Allah Lebih dia Tidak boleh Rahman Rah Lepaskan Kita coba sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik Alham Al Tidak boleh Al Dia Dia Sifatnya Istifal Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pulau Alhamdulillahirrahmanirrahim di ujung tenggorokan 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 amin 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 kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjelang bulan seti Ramadhan lebih kurang dua bulan satu pekan lagi akan datang kita bisa membawa Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran sebelum Ramadhan itu datang insyaAllah dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita untuk gemar untuk istiqamah kita dalam menjaga Al-Quran ini amin amin Ya Rabbal Alamin itu saja kajian kita pada hari ini atau malam ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semua kita tutup dengan dengan tasbih kefaratul majlis rahmat Allahumma wabihamdika wasyahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh